Masih soal makanan, good people, selai jadi salah satu teman makan roti yang jadi favorit masyarakat. Selain pilihan rasanya bermacam-macam, harganya juga terjangkau. Tapi ternyata, ada selai yang menggunakan pemanis dan pewarna yang tidak aman. Selengkapnya di laporan khas selamat siang Indonesia. Good people, kalau suka makan roti yang satu ini pasti nggak ketinggalan, selai. Kedepan pendamping untuk roti hingga kue ini memiliki banyak varian rasa. Mulai dari coklat, nanas, stroberi, kacang, hingga serikaya. Bukan hanya yang dalam kemasan toples, kini selai pun bisa dibeli kiluan. Seperti yang dijual Siska, sudah puluhan tahun wanita parubaya ini berjualan selai di pasar daerah Jakarta Selatan. Selai didapatkannya dari pemasok di Jakarta Barat dan Tangerang, Banten. Berbagai macam selai disediakannya, mulai kualitas terendah hingga terbaik, dan juga selai yang terbaik. Harga termurah hingga termahal. Yang nggak enak juga ada sih, memang mereknya kan beda. Jadi khusus yang buat misalnya krep yang di pinggir jalan ya, yang pakai itu. Nah itu mereka ngambilnya yang agak murah. Tapi kalau ibu-ibu pengguna langsung, memaunya yang bagus. Dirinya akui ada beberapa jenis selai seperti nanas, stroberi, dan bumi beri yang menggunakan pemanis dan pewarna buatan. Terutama yang harganya ekonomis dan sangat jauh dari yang kualitas baik. Yang standar sekilonya Rp25.000 murah itu. Cuma mungkin gue lagi ya, campur gula pinjang kali ya. Dan yang bagus ada yang Rp50.000, kilonya ada yang Rp20.000. Kalau dari warna sama tekstur, kelihatan jelasnya kayak gimana sih, Bu? Si standar sama ini. Agak encer kalau yang murah, agak encer. Dan juga kalau dirasain itu, rasanya dibilang asem, enggak. Tanggung, ya? Tanggung lah, manis ya, enggak. Pokoknya ada rasa-rasa sedikit esen lah. Bahkan karena buat dibakar murah, buat krep yang murah. Pedagang kecil membeli selai dengan kualitas murah karena menjual produknya juga dengan harga murah demi dapatkan untung. Timnet pun coba telusuri keberadaan selai yang dijual di salah satu pasar di Bilangan Tebat, Jakarta Selatan. Tentanya, kami memang menemui pedagang yang menjual selai dengan kemasan geram hingga kiluan. Mereka juga akui, sudah berlangganan dengan penyuplai selai kiluan dari daerah Jakarta Barat dan Tangerang sejak bulasan tahun lalu. Ini Rp20. Kita nanas, cok, nanas, biasa lengkap. Pak pacarnya lagi habis. Pak pacarnya habis. Bapak produksi sendiri atau ada nyuk-nyuklan? Ada. Ini selai. Daerah Jakarta atau Jakarta juga? Awet nggak sih, Pak? Ini yang buat roti-roti itu kan ya? Iya, roti-roti lima, roti lima, roti lima, roti lima. Roti bakar. Roti bakar. Roti-roti, ya. Good People, beredarnya berbagai jenis kualitas selai di pasaran membuat kita yang harus cermat dalam memilih selai yang berkualitas baik. Nyatanya, ada selai yang mengandung kewarna dan pemanis buatan. Kalau tidak, bisa juga ikuti cara Ika. Seorang ibu rumah tangga yang juga memiliki usaha di bidang pastry ini akui, selalu membuat selai nanas diri. Selai dari buah-buahan biasanya lebih mudah untuk dibuat sendiri bila untuk skala rumah tangga. Selain itu, kita juga bisa belajar membuat selai yang sehat. Karena seluruh proses dan bahannya alami tanpa pemanis dan pengawet. Varian rasanya bermacam. Mulai dari rasa karamel susu hingga campuran pisang dan blueberry. Good People, ada beberapa tips dalam membeli hingga mengonsumsi selai. Pertama, bisa lihat dari kasat mata. Perhatikan warna hingga tekstur selai. Idealnya, selai memiliki tekstur yang agak kasar. Kedua, tidak berbau terlalu menyengat. Selain itu, jangan lupa perhatikan kadar luar sa di dalam kemasan selai. Lusi Olawan, Oktabari, melaporkan untuk NET. Terima kasih telah menonton!